Halo guys, hari ini aku mau bahas tentang air coolant ya, atau air radiator Kapan itu harus kita isi atau kapan itu harus kita kuras cuy Nah, kalau untuk dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu biasanya ada penurunan sedikit-sedikit disini cuy Nah, kalau saran aku untuk pengisian atau penambahan lewat tabung reservoirnya aja cuy Kita buka aja dulu, bentar ya bentar Oke cuy, ini kayak gini ya Nah, biasanya itu kalau aku pribadi penggunaan ya Ini kan ini baru kuisi 2 minggu yang lalu lah Kalau dia itu 3 bulan, biasanya itu turun segini atau segini, kurang lebih lah ya Tergantung kilometer sih sebenarnya Ini penggunaan aku Kalau 6 bulan dia itu biasanya turun sampai sini Ya isi aja pakai ini Nah, untuk kuras semuanya itu Itu ada hitung-hitungannya sendiri ya Ini kan ada katanya ada usianya juga ini Performa dari cairan ini cuy Kita kuras semuanya itu ada hitung-hitungannya lewat kilometer ataupun tahun Ada yang nyarankan kilometer itu 10.000 ke atas dikit lah 10.000 sampai 11.000 ya Kalau aku pribadi sih saranin 8.000 sampai 9.000 kilometer cuy Biar lebih, ya lebih manjain motor lah Kayak gitu ya Nah, itu aja sih Ini juga gak terlalu mahal kok Aku belinya ini, kalau yang kayak gini langsung ke ahas aja Biar, katanya sih banyak yang itu juga Banyak kopinya Biar aman aja cuy Begitu aja Video kita kali ini Kalau ini bisa membantu kalian Bermanfaat Cukup bantu kita dengan like Ataupun subscribe Share bila ini bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye